Volumenya, masa dikali volume spesifik kita dapatkan 0,005 meter kubik. Nah, volume tangki keseluruhan adalah dua kali lipat dari yang ada air. Jadi dua kali 0,005 sama dengan 0,01 meter kubik. Oke, pada konstitusi akhir, volume spesifiknya adalah V2 dibagi M. Dimana V2 adalah 0,01 bagi 5 kita dapatkan 0,002. Yaitu dua kali lipat volume spesifik awal. Hal ini dapat kita antisipasi karena volumenya meningkat sementara jumlah masa tetap konstan. Nah, pada suhu 25 derjat, Vf-nya 0,01. Sedangkan Vg-nya adalah 43,343. Nah, V2 kita berada di antara Vf dan Vg. Maka kondisinya adalah kondisi campuran. Ya, campuran. Cairan jenuh. Sehingga tekanannya adalah tekanan jenuh pada 25. Tekanan jenuh pada 25 adalah 3,1698. Ya. Jadi itu, jadi ya. Pernah panasnya dilepaskan keluar. Cukuhnya turun ke 25. Maka tekanannya yang turun. Nah, pada asumsi yang diberikan, maka semangat energinya menjadi seperti ini. Ya. Tinggal kita lihat. Berapa energi yang masuk? M kali U2 kurang U1. Ya. U1 adalah U pada fluida cair. Pada 25 kita dapatkan, kita lihat tabel uap ini ya. Kita lihat tabel uap 104,83. Nah, pada kondisi akhir, kita lihat berapa mutunya X2. V2, VF bagi VG 0,002 kurang 0,001, 43,34 kurang 0,001. Kita dapatkan 2,3 kali 10 pangkat minus 5 ya. Sedikit sekali yang jadi gas. Kemudian U2 adalah UF, tambah X2, FG, UFnya 1483, tambah 2,3 kali 10 pangkat 5 ini. X. Kali HFG-nya. UFG. Sudah ada retabel uap pada suhu 25 derjat. Kita kalikan, kita dapatkan 104,88. Terjadi perubahan yang amat sedikit. Nah, berapa energi masuk? 5 kg masa awal. Kali 104,88 dari sini. Dikurangi, ini yang awal. Sama dengan 0,25 kJ. Ini gambarnya ya. Kemudian panas spesifik pada volume konstan. CV adalah energi bentukkan untuk meningkatkan suhu satu-satuan masa. Satu bahan, satu derjat saat volume dipertahankan konstan. Pada tekanan konstan, energi bentukkan untuk meningkatkan suhu satu-satuan masa, satu bahan, satu derjat saat tekanan dipertahankan konstan. Jadi, untuk V konstan, untuk gas helium itu CV-nya 3,12. Untuk V konstan, CP 5,19. Nah, apakah benar CP selalu lebih besar dari CV? CP dan CP adalah properti. CP berhubungan dengan perubahan internal energi. Dan CP dengan perubahan enthalpy. Nah, karena enthalpy selalu lebih besar. Enthalpy itu dari apa? Ya, U tambah PV. U tambah PV, maka selalu enthalpy. Dibandingkan ini, selalu lebih besar. Maka tidak heran, CP selalu lebih besar dari CV, V ya, volume. Nah, pada gambar 422, ini adalah alat yang dilakukan untuk mengukur. Alat yang dilakukan untuk mengukur energi CV, CP, CP, enthalpy oleh Joule. Ini tadi sudah kita besarkan, H adalah U tambah RT. Delta U adalah U2 kurang H1, delta H adalah H2 kurang H1. Nah, pada tekanan rendah semua gas nyata, material, mendekati sifat gas ideal dan karenanya panas spesifiknya hanya bergantung pada suhu saja. Nah, ini dalam tabel. Nah, internal energy dan topi berubah bila panas spesifik dinyatakan konstan pada nilai rata-rata. Ya, ini yang sebenarnya, tapi diambil nilai rata-rata. Nah, cara menghitung delta U dan H yang ditabulasi adalah cara yang paling mudah dan cara paling akurat bila tabel tersedia. Bagaimana kita menghitung CP, ya. Kita lihat ini, delta U sama dengan U2 kurang H1. Delta U adalah integral CVT dt. Atau delta U sama dengan CV average, delta rata-rata, ya. Nah, yang kedua adalah dengan menggunakan hubungan CV atau CP, tabel 2C, di tabel UAP itu, ya. Sebagai fungsi suhu dan melakukan integrasi. Ini merupakan cara paling aman untuk perhitungan tetapi lebih disarankan menggunakan komputer. Karena banyak sekali perhitungan yang mesti dilakukan. Ya, hasil yang didapat amat akurat. Dengan menggunakan panas spesifik rata-rata, ini cara amat sederhana, cara yang sederhana, ya. Nah, tapi hasilnya hanya cukup akurat, ya. Jadi cukup akurat, amat akurat. Cara paling akurat adalah menggunakan tabel, ya. Nah, evaluasi delta U dari gas ideal. Suatu udara pada suhu 300K dan tekanan 200 kPa dipanaskan pada tekanan konstan ke suhu 600K. Jadi ini dari 300, kita panaskan dia ke 600. Ininya, konstan. Yang ditanya, tentukanlah perubahan internal energi udara persatuan masa menggunakan A, data dari tabel udara, tabel A17. Dan B, bentuk fungsional dari panas spesifik tabel A2C. Dan yang ketiga adalah nilai panas spesifik secara rata-rata. Ya. Kita lihat dulu. U1 pada 300 untuk udara, itu kita dapat 214,07. U2, U600, 434,78. Delta U adalah U2 kurang U1. U2-nya dari tabel UAP, kita dapatkan 434,78. Ya, dikurangi. 14,07. Kita dapatkan delta U-nya 220,71. Nah, rumus CPT udara diberikan dalam tabel A2C dalam bentuk polinomial 3 rejat. A, B, T, T tambah C, T kuadrat, tambah D, T, 3. Di mana A, B, C adalah konstanta. D adalah konstanta juga dari persamaan 430. CV adalah ini, CPRU sama dengan ARU tambah B, T, C, T, ini. Kemudian dari persamaan 425, kita dapatkan delta U rata-rata, integralnya. Dan kemudian dengan integrasi dan rata konstitusi, kita dapatkan nilai delta U rata-rata. 6.447 kilojoule per kilo mol. Delta U sama dengan delta U rata-rata, dibagi masa. Ini tadi kan kilo mol, ya. Nah, kalau kita per kilogram, dibagi masa molekul. Masa molekulnya kita dapatkan 222,5 kilojoule per kilogram. Ya, yaitu beda sekitar 0,8 persen dibanding sebelumnya. Nah, ini tadi sebelumnya kita dapatkan 220,71. Ini 222,5. Jadi 220, 200,71. Ini kalau kita bagikan 222,21,158. Nah, 21,8. Eh, 1,8. Sorry, sorry, sorry. Ya, 1,8 kilojoule per kilogram bedanya, atau kurang dari 0,8 persen. Kemudian nilai rata-rata CV, yaitu volume konstan. Tentukan dari tabel A2B, nanti dilihat tabelnya, pada suhu rata-rata 450 Kelvin. Kita dapatkan, itu adalah 0,733 kilojoule per kilogram Kelvin. Sehingga delta U adalah CV, rata-rata, kali T2 kurang T1, kita masukkan angkanya, kita dapatkan 220. Ya, pas. Jadi kita lihat CP, lebih besar dari CV. Nah, ini kita lihat. Bedanya hanya 0,4 persen, ya. Daripada yang 220,7. Yang tadi yang 220,7, hanya 0,7 bedanya. Nah, ini satu yang ini yang bisa ini. Ini hampir sama tadi. Nah, memanaskan gas pada tekanan konstan. Satu piston selender berisi udara pada tekanan 150 kilo pascal, suhu 27 derajat Celcius. Pada kondisi ini piston berada pada kondisi berhenti, seperti dilihatkan pada gambar 432. Dan volumenya adalah 400 liter. Masa dari piston semikian rupa, dibutuhkan daya sebesar 350 kilo pascal untuk menggerakkannya. Udara di dalamnya kemudian dipanaskan sampai volumenya meningkat menjadi 2 kali lipat atau 800 liter. Tentukanlah suhu akhir kerjakan oleh udara dan total pindah panas. Kita masukkan di sini rumus P1, 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 sama dengan P3. P3, 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 ya. 150.